KONFERENSI PERS Ayutalia alias Tata Anma akhirnya melakukan konferensi pers terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ahok Nikola Sian Purnama. Bersama kuasa hukumnya, ia membeberkan kronologi penganiayaan tersebut. Konferensi pers diadakan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di kantor kuasa hukum Rudi Kabunang. Rudi Kabunang mengatakan, Ayutalia didorong dari dalam mobil. Ia pun terjatuh hingga akhirnya luka-luka. Jadi gambaran kecilnya adalah bahwa klien kami mengalami cibera akibat adanya tindakan didorong atau ditarik yang diduga dilakukan saudara terlapor ungkap Rudi Kabunang, Rabu 1 September 2021. Ayutalia kemudian pergi ke rumah sakit untuk berobat. Setelah itu, ia membuat laporan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Ayutalia akan membawa bukti dan saksi-saksi atas penganiayaan yang dilakukan oleh Nikola Sian Purnama. Serta hasil visum sebagai bukti dirinya telah dianiaya. Jadi hasil penyidikan ini laporan polisi sudah dilakukan beberapa hari ke depan. Kami akan hadirkan saksi-saksi dan bukti yang mendukung hal tersebut dan juga hasil visum sudah didapatkan dan sudah kami serahkan juga ke pihak penyidik tutur Rudi Kabunang. Ditanya lebih lanjut bagaimana penganiayaan itu bisa terjadi. Ayutalia tidak bisa membeberkannya di depan awak media. Ia akan menceritakan hal tersebut nanti kepada pihak kepolisian saat diperiksa. Mungkin saya enggak bisa kasih statement, lebih baik nanti di proses pihak berwajib saja, tukas wanita yang akrab di sapat tataan mah. Namun dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Ayutalia malah menjadi bumerang baginya. Ia malah dilaporkan balik oleh Nikola Sian Purnama atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Nikola Sian Purnama mengaku tidak melakukan tindak penganiayaan itu. Ia membantah dan meluruskan kejadiannya. Menurut Nikola Sian Purnama, Ayutalia lah yang melompat keluar dari mobilnya hingga terjatuh di kawasan penjaringan, Jakarta Utara. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!